ya 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 muncul ya tulisannya apa itu brah bilangan kalau kita pelajari dia ada yang namanya bilangan secara garis bersatu real sama imajiner nah real itu berarti apa real madrid nyato ya habis itu imajiner itu artinya apa hayalan imajinasi imajinasi jadi real ini nyato dia tuh ada dua lagi ada yang namanya rasional dan irasional nah irasional ini ini kita contohnya ya irasional tuh cak bilangan akar tigo akar tujuh diok kamu inget tigo dan tujuh ini bukan bilangan kuadrat kan diok kalau rasional itu kaget dibagi lagi ya ada rasional bulat dan yang namanya bilangan pecah pecahan nah lah pelajari kan bilangan bulat ya udah dibagi udah tau positif dan nih gatit eh kalau segera bor itu bor jalan ya nah ini sebenarnya ada tengah-tengahnya netral netral positif tuh lebih dari nol contoh positif 3 4 5 6 yoo 1 1 kuadrat berarti kan 4 2 kuadrat nah ya itulah yang dia namo kerasional tuh kalau 4 akar 4 eh akar 1 nah kalau 9 tuh berapa 3 kuadrat kan itu akar 9 nah tapi inget kalau min kali min juga boleh kan boleh min kali min min 1 kali min 1 1 1 kuadrat ya nah min 2 min 3 jadi kalau akar 4 tuh sebaiknya kamu tulis plus minus 2 karena min 2 kali min 2 plus 4 plus 2 kali plus 2 4 juga kan nah ya namanya rasional jadi kalau dia bilangan di bawah tanda akar hasilnya ada bilangan bulat beda cak akar 3 akar 3 ini kalau kamu cari hasilnya itu 1,7 3 sekian itu kan pakai kalkulatornya banyak bisa habis akar 7 tuh 2,3 mendekat 2 nah beda dengan imajiner ya kalau real kalau di bawah tanda akarnya lebih dari 0 kalau imajiner itu di kurang dari 0 di bawah tanda akarnya contoh akar akar min 3 akar min 7 ya ini namanya sama dengan min 1 kali 3 nah atau akar 3i ya itu ini akar 7i ya nah min 1 kali 7 inilah deh imajiner ya jadi gak pernah ada hasil perpangkatan hasilnya nih enggak enggak ya kakek paling inilah jenis-jenis bilangan kakek sama ada yang namanya operasinya operasi bilangan ya CSD itu lah dari pertama kali belajar 1 tambah 1 penjumlahan kan jadi bisa cak kelas 1 lagi kan pengurangan perkalian operasi bilangan kamu juga sudah pernah belajar kan yang namanya pangkat perpangkatan paling itulah eksponen kakek belajar kita dikit-dikit dulu belajarnya nih ya habis perpangkatan kakek nyari akar kan nah itulah kurang lebih teori di bab 1 itu tentang ini ya nah jauh berbeda ya nah ini jadi bukunya sudah ada dapat ini ada be dulu bukalah halaman 10 dulu kita buka halaman 10 halaman 10 membandingkan bilangan bulat nah kakek habis membandingkan bilangan bulat ini baru kita coba yang operasi penjumlahan dan pengurangan ya di halaman halaman 20 halaman 10 halaman 10 dulu 10 atau 10 10 dulu 10 dulu nah ini halaman 10 membandingkan dulu ya membandingkan itu maksudnya berlatih ini ya membandingkan ya teorinya membandingkan itu pasti kurang dari lebih dari ya apa sama kurang dari kurang dari nah lebih dari sama dengan lebih dari nah itulah jadi nomor 1 ini dia ngomong apa bilangan positif K nah dan bilangan bulat negatif L tersusun dari 4 angkong K bilangan L 5 angkong nah kalau kamu misalnya dengar cerita nih dapat ini soalnya langsung 4 angkong terserah sebenarnya misalnya kalau kamu nak nulis K itu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini 4 angkong kan 4 iya 4 angkong misalnya ada nilai ada nilai tempat ribuan ratusan puluhan dan satu satuan satuan itu jadi ya makna tersiratnya ada ribuan ratusan ratusan puluhan satu puluhan puluhan baru satuan terus kalau l ini lima angka cek kedengeran asli ya santai-santai lima angka ini berarti ada lima nilai tempat berarti tadi sama cak yang katanya ratusan puluhan ratusan dan ribuan berarti setelah ribuan puluhan puluhan ribu dulu puluhan ribu misal kalau kamu nak pakai angkonya sama 1, 2, 3, 4, 3 nah berarti angka kelimanya nah 1, 2, 3, 4 berarti nah kalau yang cek ini besar k atau 1, 2, 3, 4 jelas besarlah 12, 3, 4 12,000 12,000 manakah bilangan yang lebih jauhnya bilangan yang L L kayak itu ya ini pakai permisaan paham ya nomor 1 angka 4 angka paham boleh juga kalau nak pakai garis bilangan kak mana enggak kedengeran tadi suruh kak bentar kak foto dulu kak nomor 1 nanti bisa keluar kalau di foto kak kak masuk ke screenshot nah masuk ke tidak usah capek-capek kamu oh iya iya baco siap 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 kak dulu cek dulu kak kak kaki ada youtube-nya juga tenang kamu nonton youtube juga screenshot ini lagi di record ini lagi di record yang nonton di youtube kak dapet duit kak kalau kalau ini misalnya habis waktunya kita zoom yang ini habis kak baru ini kan sampai setengah dua buat yang baru lagi kak kak invite yang baru kita dulu nomor dua ini bilangan A dan B bilangan positif A dan B bersama-sama tersusun dari empat angka bagaimana angkamu menentukan bilangan yang lebih besar jadi kalau sama-sama empat angka ini kan ada nilai tempat ribuan ratusan ribuan ribuan ratusan puluhan satuan nah misal A nya misalkan dengan angka berapa sembilan lapan tujuh enam misalnya nah itu kan ribuan ratusan puluhan puluhannya tujuh satuan enam nah kalau B nya empat angka juga nah empat angka terserah misalkan dengan berapa tapi berapa dengan perkejawabannya sembilan apan tujuh jangan jangan satuannya enam kita misal satuan limau karena kan A harus beda dengan B limau limau boleh limau apa ganti tujuh angka misal misal ke B ini sembilan apan tujuh limau kalau permisalannya ini berarti besar enam apa besar limau besar enam kan jadi A nya lebih besar dari B nah jadi langkahnya apa besar enam langkahnya besar enam jadi A lebih besar enam tapi dari limau iya dong ini permisalan permisal pertama tadi suara kawican kedengeran kedengeran tapi agak patah nah nge-prize kak suara nah tidak lagi misalan kedua misalnya ini yang pertama tadi permisal nah kasih mama ini 9876 eh 976 tapi satuannya kita ubah 987 berapa misalnya 8 lagi misalnya nah kalau yang C ini 6 kurang dari 8 kan jadi instilanya permisal ini yang benar yang salah sebenarnya terserah kita kalau permisal ada 6 satuannya 5 atau 8 intinya apa pokoknya dari angkonya berapa bak langkah-langkah kalau penentuan yang lebih besar atau lebih kecil itu sisir dari sebelah sebelah nah itu namanya sisir dari kiri nah kita lihat dari paling kiri itu kalau 4 angkau nilai tempat yang paling besarnya ribuan dulu angkau ribuannya sama kan ratusannya sama kan sepuluhan baru kita lihat dari satu an nah kalau misalnya ribuannya lah beda 1 2 3 4 kurang dari B ngerti ya ngerti ngerti oke lanjut ya nomor 3 ini C dan D si Cika kedengeran gak Cika aduh Cika waduh muncul kedengeran suara lagi connecting audio testing 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 oh apa sih itu pengetan ke Cika kedengeran ya Cika oke lanjut ya nah bilangan C adalah bilangan bulat negatif C dari 3 angkau bilangan D 4 angkau kalau 3 angkau berarti nilai tempatnya apa ada ratusan ratusan puluhan puluhan sama satuan kalau 4 angkau ada ribuan ada ratusan puluhan satuan satuan yang membuat dia menang menjadi lebih besar jadi C kurang dari D nah itu jawabannya itu membandingkan kalau kamu misalnya nak pakai cara lain boleh kita misalnya pakai garis bilangan misalnya C nya min 5 7 8 yang D nya min 7 8 9 nah ini kalau ini ini kalau positif kalau positif ada ratusan puluhan satuan jawabannya C dan dan D sementara soal kita ini ingat tadi itu ngomong apa bulat negatif kalau negatif kebalikan nah kalau dia positif kan 5 7 8 5 7 8 kalau dia yang 4 angkau berarti 5 7 8 5 7 8 9 5 5 8 kurang dari 5 5 7 8 kurang dari 5 7 8 9 benar kalau positif nah kalau positif semakin banyak angkau semakin besar tapi kita di soal ini bulat negatif jadi jadi kalau bulat negatif ini keywordnya kata kuncinya soal kita bulat negatif nah jadi dia harus yang namanya kebalikannya dari positif jadi 5 7 8 9 itu ada di sebelah kiri ada di sebelah kirinya dari min 5 negatif 5 7 8 9 iya kan oleh kalau kita negatif 0 min 1 min 2 min 3 semakin ke kiri angkau semakin membesar jadi kalau dalam negatif jadi dia yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di k minus 5 7 8 jadinya lebih besar daripada min 5 7 8 9 jadinya c-nya lebih besar dari d nah itu ini kalau positif jadi dia c-kurang dari d kalau dia negatif nah ini keywordnya jebaan ini jadi dia lebih besar pakai garis bilangan diketahui x y dan bilangan z bilangan x 12 13 abc nah bilangan bcd ribu berapa bcd nah kalau z ini 90 ribu 9 abc oh jadi jadi nilai tempat terbesar nah kita nilai tempat terbesarnya dulu kita lihat kalau yang x ini sama si y ini kan nilai tempat gangguan teknis ini kakak ini itu ini uang limu ini kok pacak galuh sudah saya operator ganggu di warnet di warnet nah iyo x y ini kan jadi nilai tempat terbesar angku paling kirinya angku ke 6 dari kanan 2 3 4 5 6 6 jadi itu merupakan nilai tempat ratusan ribu kalau yang x dan y ratusan ribu tempat terbesarnya kalau si z kamu hitung dari d dari kanan 3 4 5 tempat kelima itu berarti puluhan ribu puluhan ribu nah besarlah ratusan ribu apa puluhan ribu ratusan ribu x dan y pasti lebih besar dari z nah cuman kita jingok mana nih yang paling besar besar langkos 1 apa 4 4 4 lebih dari lebih besar dari 1 jadi berarti x itu kurang dari y atau kalau kamu biar tidak bingung bisa juga 4 4 nya tadi y 1 nya tadi nilai ratusan ribu dari x jadi y lebih besar dari x nah otomatis x dan y ini lebih besar dari z berarti nah z yang paling kecil yang paling besar y tengah tengahnya x next jadi jadi kamu kalau ketemu soal yang cek model nomor 4 nya gak perlu dicari nilai abcde nya sudah biar kamu disuruh analisis nilai tempatnya ya yuk kaget kakak screenshot coba nah yuk lihat screenshot masuk ke di grup 7 SMP apa sih nama itu SMP 20 atau 21 itu nah aku juga itu grup Tante Linda ngapur nah jinget 71 SMP munculkan screen sharing nya 7 SMP 21 aku gak masuk aku 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 gak kakek di grup itu nomor 4 nomor 4 nah jadi jadi ini ya metodenya nah ini screenshot jadi kan kamu kalau baca screenshot tidak blur blur fotonya nah iya canggih nah oke masuk yang SMP 21 itu sini aku bukan aku bukan admin pau siapa admin ya kai kan kan aku aku udah kasih kenshin admin juga mana kensinnya ada admin ke? kensin geishan yang satu empat lima iya 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 admin ke masuk ke aku aku nanti ke gambarnya lel pau itu contohnya kakak kirim ulang ya dari nomor satu ya sudah lel ya kakak pake gambarnya iya kaget sabar sabar tau coy tau 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 nah nah itu kan asik gini nih guru tersanggih in the world uuuuh baca nya kensinnya in the world in the world kalah kalah SMPPM nya gak? pasti mustinya kepala sekolah tuh beguru sama tante linda tante linda iya pak karim ya sekolah kamu iya pak karim iya pak karim iya pak karim nah lubna satu juta peringgung lubna nah hehehe oh jangan gerebut tuh iya laju lah cek ken lanjut nomor ketua kelas nah pak karim pak karim muncul kan di wkkk padahal adah padahal adah itu nomor empat tadi kan nah nomor empat kita lanjut nomor 5 diketahui bilangan positif K dan N ini K sampai L A sampai A, A, B, C, D, E, F, G, H 6, 6 ini kan dari satu screenshotnya itu ada secara lainnya itu tuh alil itu kan tadi gak masuk kan ada tuh double apus-apus yang awal-awalnya oh iya gak kayak gampang lah delete message nomor 3 ada 2 cara ya nomor 3 itu tadi kan kakak tuh ngirim ke yang pertama tuh kalau positif kakak terang ke dulu yang positif biar kamu tuh tanya tahu yang bulatan warna merah tuh positif yang biru tuh negatif kakak iya yang biru yang biru untuk negatif ya oke oke kalau bingung tanya interaktif gitu ya nah iya 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 lanjut nomor 5 muncul ya nomor 5 ya screen sharing ya nah ini jadi nomor 5 nih bilangan K Samuel nih Dio ini kan dari ABCDEFGH ini kan 6 satuan ya puluhan ratusan ribuan puluhan ribu ratusan ribu juta ya juta puluhan juta ratusan juta ya nah jadi nilai tempat terbesarnya ratusan juta ratusan juta ya nah hapus dulu jadi dia ngomong setiap uruk mewakili suatu angka mana kayak yang lebih kecil nah jadi kalau kita jingok ya A sampai ke A sampai ke A sampai ke A ya jadi ini Dio pasti yang namanya seni senilai yang lain nah permasalahan kita ya yang jadi yang jadi harus analisis yang gak kebijau kayaknya nah kita belum tahu H6 dengan 4 limu ini apa Dio tandanya ya kalau satuan 6 itu ceto lebih besar dari limu cuman satuan itu pasti luntur pasti dikalah ke sama yang namanya nilai tempat puluh puluhan ya jadi yang perlu dianalisis itu nilai puluhannya ini H dengan 4 ini tandanya apa kurang dari sama dengan atau lebih lebih dari H ini kan gak tahu berapa kan iya gak dikasih tahu gak pernah kok cari-carinya nah ini gak perlu dicari tapi kita menganalisisnya harus kita uraikan misal misal H itu H itu taruh kelah limu limu kan lebih besar dari 4 iya kan iya kalau dia pakai limu atau misalnya H angko lain lah pokoknya H lebih besar dari 4 maka dia pasti seluruh angko K menjadi lebih besar dari angko bilangan L ya oh jadi H nya itu harus lebih besar dari yang L 4 itu kak iya jadi ngejingot nilai puluhannya ya kalau dia lebih besar iya pasti nilai K itu seluruhnya lebih besar dari L tapi hati-hati kalau misalnya H nya pakai 4 juga nah kalau H nya pakai 4 berarti kita lihat lihat satuannya satuannya tadi angko berapa B satuannya kasih warna ungu untuk satuannya 6 dan li nah satuannya itu 6 dan 5 besar 6 apa 5 besar 6 dan 5 udah TKB tau kak kalau 6 kalau 6 lebih besar dari 5 untuk H sama-sama 4 tadi kan berarti yang lebih besar dari L L ya nah tapi kalau misalnya H nya itu kurang dari angko 4 tadi ya ya amat kalau H nya 2 kak nah ya dia pasti kak justru K nya kurang dari L nah itu ya jadi sebenarnya ini bukan mencari jawaban tapi kalau lebih memaparkan kita papar ke alasan kaknya lebih besar dari L karena K lebih besar dari L itu yalah ini tadi kan nah dia bisa H nya sama dari 4 atau H nya lebih dari 4 nah kalau kamu nak lebih simpel kalau kamu nak lebih simpel ini jadinya 2 pernyataan ini besok kita tulis ya namanya itu H lebih besar sama dengan 4 ya sudah pernah kan belajar tablo lebih dari sama dengan kurang dari lebih besar lebih kecil cuma dengan sudah sudah tempatnya itu di ambek nah itu ya nomor 5 paham lah ya paham ini kalau nak lebih paham sambil nonton sambil di ini nah selanjutnya ini operasi penyumlahan tadi kan sudah ngebanding-banding ke kan penyumlahan halaman 20 sampai 21 nah coba buka halaman 20 sampai 21 nah ini nomor satunya ini sampai 11 ya kalau kamu belum ada hardcopy buku yang lagi print dicetak download yang dari link kakak kasih itu atau print yang soal kakak ini jadinya gak payah lagi sama cari yang simple penyumlahan lebih dekat dengan berapa nih SD lah ini ngulangin pelajar SD nombor 192 kita lihat puluhannya 9 oh tahu kak 700 tambah 200 BB 700 jadi kalau puluhannya 0 kan sini antar lebih kecil kak jadi dia naik puluhannya itu kan oke nomor 9 nomor 9 ini eh nomor 4 ini di bukunya pakai pencil B susun menjadi 2 1 tadi B 200 nah 2 ini 9 2 4 dan 5 akan disusun menjadi 2 bilangan berbeda bilangan pertama disusun ke 4 angka dari yang yang terbesar kalau yang terbesar berarti dari angka 5 4 sama 2 2 jadi paling kecil kalau bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar jadi balik ke 2 4 5 9 selisih kurangi kurangi 12 9 7 3 3 kurang 5 8 4 0 9 kurang 2 7 jadi 7 8 ya easy lah ada nomor 1 ini sudah Pak Abdul punya hutang ke Pak Boas Salosa 700 ribu Pak Abdul terpaksa meminjam lagi Pak Boas 200 ribu gambar kan permasan dalam garis bilangan yuk berarti 700 ribu hutang duit KGDSS lagi Kak oh iya yang nomor 2 tadi belum ya 1 2 1 1 1 1 1 nggak usah kak mudah kali kak ya pasti ingat bisa 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 nah nomor 2 ini tadi bisa nah nomor 2 cuma kurang ke doang nah nomor 2 kagek kalau misalnya abis baca screenshot masih bingung tonton ulang videonya di youtube youtube promosi terus biar kak Ichan dapet monetisasi dari youtube mantul promosi promos misalnya dapet monetisasi ada iklan jangan di skip biar kak Ichan dapet duit nah ini utang dalam garis bilangan utang ini kan bukan duit itu ya dak nah utang itu berarti utang dibawa mati nega negatif bukan duit itu jadi misalnya ini angko 0 kalau bilang negatif pasti di sebelah kik sebelah kik jadi utang 900 ribu 9 ratus utang Pak Udah eh Pak Udah Pak Bos iya betul dia jadi bergeser lagi olahnya kan lele oh tinggal gambar ke doang utangnya tuh berarti nambah lagi ke kiri jadi 900 900 ribu makin kecil makin kecil jadi meminjam uang lagi berarti bernilai nega negatif apa yang negatifnya 200 ribu ini nah jadi kalau gambaran garis bilangan tuh yang penting ada angko ada garis titik angkonya itu gambar 200 ribu kan nah sama tanda panahnya ini kalau dia makin ke kiri tandanya panahnya ke kiri oleh ngutang tadi kan nah kalau yang berapa hutang seluruhnya berarti min 700 ribu nah kita bikin jalan jalan bersusun baik min 700 ribu kurang 200 ribu nah kurang lebih inilah beda kalimat antara garis bilangan yang kalau yang B itu nanya jumlah yuk hitung biasa baik nah nih ya coba-nya itu gambar yuk jadi kalau digambar itulah memang sebenarnya pada dasarnya angkonya baik kan nah dapet angko aman nah guru-guru terane in the world nah nomor 2 orang turis di selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat 4 meter di atas di atas berarti bernilai apa? positif 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 kemudian kembali ke laut menyelam sampai 59 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 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 kok dia tahu 9 meter di bawah permukaan laut ilustrasi ilustrasi itu bukan manusia robot kali nah itulah kalau belum meloncat sampai menyelam lagi tadi patokan 0 di tengah-tengah kalau positif di kanan 0 positif 4 nah dia dari positif ceritanya tadi kan di awal dia habis itu pacat tahu dia posisi akhirnya min 9 dari soal tadi kan keci bro nah nih ya positif 4 ke turun lagi ke positif 9 jadi kembali ke laut menyelam sampai 9 meter sampai ini berarti dia titik akhirnya kan nah hati-hati tadi terjebak alil tadi kan alil ngomong 4 kurang 9 no terus lanjut 4 dikurang min 9 jadi 9 jadi 13 meter kalau yang screenshot lagi 13 meter apa apa 13 meter 13 meter positif oh bukannya 13 meter di bawah atau di atas kak 13 nah kalau dia selisih selisih ini selalu positif selalu positif jadi dia kalau namanya selisih itu Zin kadang tidak tahu orang itu titik awalnya itu di bawah di atas tapi di situ cuma ngambil angkonya baik jadi dia 13 meter bukan bukanlah apa di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut bisa di mana baik misalnya ini permukaan ini permukaan laut kakak kasih skenario kalau yang soal kita ini permukaan laut ini di atasnya ini di bawahnya kan iya iya pastilah kalau soal 4 4 di pucu awalnya kan habis itu 9 meter di bawah kan nah itulah jadi 4 di kurang min 9 13 iya iya tahu bisa baik dia itu soal lain soal lain dia ada ketinggian 4 dan ketinggian 5 sama-sama di atas nah kalau cek ini otomatis selisihnya 5 kurang 4 kurang 4 nah oleh dia sama-sama di pucu nah tapi bisa ada soal lain saya ini zin sikoknya 9 sikoknya di 6 meter di bawah permukaan laut nah kita disuruh ngitung selisih 6 sama 9 berarti min 6 dikurang sama 9 jadi min 6 plus 9 berarti sama dengan 3 selisihnya nah jadi ken zin selisih itu zin selalu positif jadi kita cuma beda angkob dia nak posisinya boleh sama-sama di atas boleh sama-sama di bawah boleh juga jadi gak menentu gak menentu selisih itu ini simulasi kasus lain nah itu ya nah kakak kakak nak jelasin yang tadi uji alil 4 kurang 9 alil tadi kan salah total berarti nah ini ini kalau 4 kurang 9 min 5 kan lilnya hitungan alil tadi ya ini kalau soalnya ini lil ngomong 4 kurang 9 sama dengan milimo dia titik awalnya cak soal kita memang titik awal 4 meter di atas permukaan laut ya DPL lah singkat B permukaan laut di atas permukaan laut nih ya nah D DPL ya PL kalau di bawah permukaan laut DBL kita singkat ya nah dia 4 meter di atas permukaan laut awalnya terus dia ngomong lalu turun nah kalau dia ngomong turun 9 meter ke bawah nah ini benar yang jalan cak alil 4 kurang 9 sama dengan minus li minus li minus li muni ialah titik akhir ya titik akhir 5 meter di bawah permukaan laut nah itu jadi ini dugaan dugaan tadi ya jadi jadi kita harus baca baca teliti ya soalnya tuh oleh menentukan ini tanda positif negatif negatif paham ya jadi selesai paham gak insya oh no ada siapa sekarang barang yang tadi lah yulah ada siapa lagi kok si kok lagi lah kita ini ini menghitung dari 1 sampai 99 tapi bilangan ganjil nah gak pernah ini SD dulu belajar yang unik ada nyampak jadi oh itu suara bar ya babet batu kamu lah belajar belum pelajar apa deret ini rumus cepet deret belum gak gak tau jadi jangan ke jangan ke pelajar apa belum tau deret itu belah gak tau pokoknya deret tuh angkonya berderet nah itu be angkonya berderet disini dari 1 3 5 7 9 sebenarnya dilanjutin ini ini kan loncat deretnya nambah duo nambah duo kan 7 ke 9 2 jadi setelah 11 13 dan seterusnya sampai 95 97 99 9 10 dan seterusnya angkonya berderet angkonya berderet angkonya berderet angkonya berderet ganjir 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 dia naiknya setiap angkonya naik dua kan nah jadi jackson dengaran gak anjir lel gak kak ikan gak kedengeran iya jackson ngapa itu tadi ngapa itu tadi yang tadi itu loh kocor oh cek dan jika kalau disini ngeri ah dem jubor itu tapi si ini nganjir suara jelas gak jelas baru jelas baru jelas baru jelas baru jelas ini daeret daeret tadi ya jadi ini suku awal suku awal 99 ini suku suku terakhir hilang kan suara suara ilang kak suara kakak cek cek nah ada lagi kedengeran ya pake headset baru kedengeran coba coba kakak tunggu ya oke kakak biar kedengeran kakak biar yang berjalan speaker led sorry Jed berjalan Mohammed kedengeran 12 Sint fire dulu cek cek gengeran 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 1 suku awal Suku akhir Ini kamu kenal ya Aku perkenalan Bapak ya Awal itu U1 Namanya atau A Jadi direct dari Suku pertama ini Suku pertama ini Satu Suku terakhirnya 99 Nah dia ada bedanya Dari 1 ke 3 Bedanya 2 3 ke 5 bedanya 2 Dan seterusnya Jadi itulah beda namanya Cekson Tadi UN tadi suku ter Suku terakhir U1 itu suku pertama Nah Kita kalau nak ngitung Galo-galo ini S-N Hasil S S itu ngekuat S itu bahasa inggris dari Zoom itu Belajar gak Microsoft Excel? Di Excel kan pernah belajar Oh iya gak tau Kak Yang Zoom itu Kak Total Nah itu kalau di Microsoft Excel itu Dimatalkan 1 kolom Biasanya itu kan Nah Jadi Jadi Seluruh suku Itu ada rumus Rumus dalam deret aritmati Itu ialah N Sama dengan N per 2 Dikali 1 Tabak UN Nah Ini kamu perkenalan Ini memang Belum pernah dipelajari di SD Kakak juga dulu belajarin Kelas 3 SMP Aneh juga Kamu kelas 1 lah belajar Canggih nih Kenalan dulu ya Kenalan dulu Jadi Kita di soal ini Kalau U1 Ada dari soal tuh U1 nya 1 UN nya dari soal berapa tuh UN 99 Suku terakhir N nya belum ada Nah Itu ialah Namanya banyak suku Jadi kamu hitung Kalau misalnya Deret dari 1 3 5 7 9 Sampai angkot Terakhir 99 Ini Ada berapa Angkot Sebenarnya tuh Bilangan ganjilnya nih Dari 1 Sampai 99 Misalnya Kakak Hitung yang kecil be Kalau Dio Tigo Angkot Pertama Suku Pertamanya 1 Itu U1 N nya sama dengan 1 Suku Kedua U2 Sama dengan Tigo N nya berarti Sama dengan Dua Oke Nah Kalau U5 U5 U3 Oke Itu Suku Tigo Nah Ini Belum Soal Keberapa 99 N Jadi itu Atur N sama dengan A Plus N Min 1 Kali beda U5 Itu 99 A nya 1 N Min 1 Bedanya 2 99 Kurang Kedulu Dengan 1 99 Kurang 1 98 98 Itu Hasil 2 Kali Berapa Nah Ini Jadi Kita Bagi Kedulu Sebelum Mengali Kedua 98 Bagi 2 49 49